Sidang HAM keempat yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 November lalu oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI dengan tema intoleransi, radikalisme, ekstremisme dengan kekerasan menghasilkan beberapa kesepakatan bersama. Beberapa tahun belakangan ini banyak terjadi peristiwa yang menunjukkan menikahkan sikap intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan. Merespon situasi itu, tiga lembaga nasional hak asasi manusia, yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI atau Komisi Pelindungan Anak Indonesia, pekerjasama menyelenggarakan sidang HAM dengan tema intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan di Jakarta. Dalam hasil sidang keempat ini menyampaikan terdapat tiga substansi yang memberikan solusi yang dapat dilakukan. Di antaranya, pertama latar belakang yang menguatnya intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan. Kedua, penyelesaian kasus yang cepat dan komprehensif. Ketiga, perlunya multi penekatan dan perspektif. Hal tersebut juga disampaikan oleh Koordinator Subkomisi Komnas HAM, BK Olung Habsara. Berbagai penyebab, lahir dan memuatnya intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan disampaikan oleh berbagai pihak tanpa terkecuali. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ketika hal tersebut untuk mendapatkan berhasil mendalam dan serius, harus diselesaikan dan dicegah agar tidak berulang kembali. Pertolongan intoleransi bahkan jika ekstremisme dengan kekerasan perlahan mengantam hak-hak kasih manusia, dimana kuat dibanggaralah yang harusnya mempromosikan hal ini, melindungi dan memenuhi HAM setiap warganya. Dengan ini harapan dari hasil sidang HAM keempat 2018 tersebut, ketiga lembaga Komnas dapat membuat termusan dan rekomendasi konkret, yang nantinya disampaikan kepada semua pihak pemangku kebijakan dan kepentingan. Rosalia Suciati, Surya Saputra memberitakan dari Jakarta.